Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok satu Dengan anggota Febri Astuti Ningseh Rukman Urkumalasari, Clara Monika, Alvira Mahandavi Mahayu Putri Nurul Aulia Fatma, Puput Dwi Kristanti, dan Viola Dea Amanda Sari Di sini kami akan menjelaskan materi pengantar filsafat ilmu Tentang landasan-landasan filsafat Landasan filsafat Landasan filsafat terbagi menjadi tiga Yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pengertian ontologi Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani Yaitu otos atau being Dan logos yang berarti logik Jadi ontologi adalah The theory of being qua being Atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan Atau ilmu tentang yang ada Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika Yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri Ontologi mengkaji sesuai yang ada Sepanjang sesuatu itu ada Nah, hubungan ontologi dengan filsafat ilmu pendidikan Seperti yang telah kita ketahui bersama Bahwa ontologi yaitu suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan Maka akan muncul suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan Dengan mengetahui makna pendidikan Maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri Merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan Berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris Serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia Dan objek apa yang diteliti ilmu Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan Di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan Menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu Di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu Nah, pandangan pemikiran dalam ontologi Ada empat, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan aknotitisme Monoisme Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja Tidak mungkin ada dua Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal Baik yang asal berupa rohani Yang kedua adalah dualisme Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya Yang ketiga adalah pluralisme Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan Peralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata Yang keempat adalah nihilisme Nihilisme berasal dari bahasa latin yang berarti nodding atau tidak ada Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif Dan yang kelima adalah agnotisisme Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda Baik hakikat materi maupun hakikat rohani Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan Secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal Epistemologi Pengertian epistemologi Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang disebut juga teori ilmu pengetahuan Yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan Hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan Definisi epistemologi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge Yaitu berkaitan dengan masalah-masalah yang meliputi Filsafat yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan Metode yaitu sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh pengetahuan Sistem yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan Yang selanjutnya adalah objek dan tujuan epistemologi Dalam filsafat terjapat dua objek Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal Objek material adalah yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia Sedangkan objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal Sedalam-dalamnya sampai ke akarnya Tentang objek material filsafat Tujuan epistemologi menurut Chesquid Martain mengatakan Tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan Apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu Yaitu, ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan Ruang lingkup epistemologi Yang pertama menurut M. Aravin yang merinci ruang lingkup epistemologi menjadi hakikat sumber dan validitas pengetahuan Yang kedua menurut Mudler Ahmad yang merinci menjadi enam aspek Yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan Yang ketiga menurut M. Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi Lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual filosofis Yang keempat menurut Paul Suparno Menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membutuhkan pengetahuan ilmiah Sementara itu, aspek lainnya justru diabaikan dalam pembahasan epistemologi Atau setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian yang layak Selanjutnya adalah aliran-aliran epistemologi Golongan yang mengepukakan asal atau sumber pengetahuan yaitu aliran rasionalisme, empirisme, kritisme Rasionalisme yaitu aliran yang mengepukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran rasio dan jiwa Empirisme yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri Melalui dunia luar yang diangkat oleh panca indranya Kritisme atau transcendentalisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri Golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya aliran-aliran Yang pertama adalah realisme dan yang kedua adalah idealisme Realisme yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran Dalam pengetahuan yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya Idealisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya Landasan epistemologi Kolil Yassin menyebut pengetahuan dengan sebutan pengetahuan biasa atau ordinary knowledge Sedangkan ilmu pengetahuan dengan istilah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge Sebutan tersebut hanyalah pengayaan istilah Sedangkan substansinya relatif sama Tetapi ada juga perbedaan Misalnya antara sains dengan ilmu melalui pelacakan akar sejarah dari dua kata tersebut Sumber-sumbernya, batas-batasnya, dan sebagainya Metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menuju ilmu pengetahuan Sesuatu fenomena pengetahuan logis tetapi tidak empiris Juga tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan Melainkan termasuk wilayah filsafat Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan Yaitu rasio dan fakta secara integratif Selanjutnya adalah hakikat epistemologi Pada hakikat epistemologi, berusaha memberi definisi ilmu pengetahuan Membedakan cabang-cabangnya yang pokok Mengidentifikasikan sumber-sumbernya Dan menetapkan batas-batasnya Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui Adalah masalah-masalah sentral epistemologi Pengaruh epistemologi Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia Suatu peradaban sudah tertentu dibentuk oleh teori pengetahuannya Epistemologi mengatur suatu aspek studi manusia Dari filsafat dan ilmu murni Sampai ilmu sosial Epistemologi dari masyarakat yang memberikan kesatuan Dan koherensi pada tubuh Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan Yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu Yang dipandang dari keyakinan Kepercayaan dan sistem nilai mereka Epistemologi yang menentukan kemajuan sains dan teknologi Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara Karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi Landasan filsafat yang selanjutnya adalah aksiologi Pengertian aksiologi Secara epistemologis istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno Terdiri dari kata aksios yang berarti nilai Dan kata logos yang berarti teori Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu Yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya Aksiologi, nilai kegunaan ilmu, penyelidikan tentang prinsip-prinsip nilai Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah moral konduk Yang kedua estetik ekspresi Dan yang ketiga adalah sociopolitical life Yang pertama moral konduk Yaitu tindakan moral di bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika Yang kedua adalah aesthetic expression Yaitu ekspresi keindahan Bidang ini melahirkan keindahan Yang ketiga adalah sociopolitical life Yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik Dalam Encyclopedia of Polysophy Dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation Ada tiga bentuk value dan valuation Yaitu nilai digunakan sebagai kata benda abstrak Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban Kebenaran dan kesucian Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika Nilai sebagai kata benda konkret Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai Ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai Menilai adalah sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan Aksiologi dalam pandangan-pandangan filsafat Terdapat empat pandangan, yaitu pandangan aksiologi progresifisme Pandangan aksiologi esensialisme Pandangan aksiologi rekonstruksionisme Dan pandangan aksiologi perennialisme Pandangan aksiologi progresifisme Menurut progresifisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari golongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan Dan individu-individu tokoh progresifisme adalah William James Pandangan aksiologi esensialisme Aliran esensialisme berpandangan bahwa pengetahuan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah ada Sejak awal peradaban manusia Kebudayaan yang diwariskan kepada kita telah teruji oleh seluruh zaman, kondisi, dan sejarah Nilai ini didasarkan pada pandangan idealisme dan realisme Pakoh esensialisme adalah John Luke Pandangan aksiologi perennialisme Perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang adalah sebagai zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpang siuran Berhubung dengan itu, dinilai sebagai zaman yang membutuhkan usaha untuk mengamankan lapangan moral, intelektual, dan lingkungan sosial, dan kultural yang lain Pakoh perennialisme yaitu Aristoteles Pandangan aksiologi rekonstruksionisme Aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern Aliran ini dalam memecahkan masalah, mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama Aliran ini ingin melakukan pembaruan budaya lama dan pembangun budaya baru melalui lembaga dan proses ilmu pengetahuan melalui pendidikan Karakteristik nilai aksiologi Nilai objektif atau subjektif Nilai absolut atau berubah Nilai itu objektif jika ia bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian Tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat sikis atau fisik Yang kedua adalah nilai absolut atau berubah Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa Serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memerhatikan ras maupun kelas sosial Di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dengan keinginan atau harapan manusia Jenis-jenis nilai aksiologi Aksiologi sebagai cabang filsafat dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu etika dan estetika Etika, istilah etika berasal dari kata etos atau dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan Dalam istilah lain, para ahli yang bergerak dalam bidang etika menyudutkan dengan moral Berasal dari bahasa Yunani juga berarti kebiasaan Etika merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoritis tentang nilai, ilmu kesusilaan yang memuat dasar untuk bersebuat asusila Sedangkan moral pelaksanaannya dalam kehidupan Yang selanjutnya adalah estetika Estetika berasal dari bahasa Yunani Dibaca estetik Pertama kali digunakan oleh visu Alexander Gottlieb Baugarten pada 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni Estetika adalah salah satu cabang filsafat Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan bagaimana ia terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya Implikasi aksiologi dalam pendidikan Yang pertama, aksiologi dalam pendidikan Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik Yang kedua, aksiologi bagi ilmu dan teknologi Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia Dengan kata lain, pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan Mengembangkan mutu profesional, teori tikus, dan praktisi pendidikan Aksiologi kegunaan sebagai bagi praktek pendidikan Pemahaman tenaga pendidikan secara komprehensif dan sistematis Turut serta dalam menubuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Rukma Terima kasih Rukma Terima kasih ya Ma Terima kasih Terima kasih